Badan Intelijen Negara atau BIN daerah Maluku masuk perkampungan penduduk di Huamulau, Pulau Seram. Ribuan warga berhasil divaksinasi dan membawa pulang paket sembako yang diberikan secara gratis. Guna meningkatkan angka capaian vaksinasi di Kabupaten Seram bagian Barat, pindah Maluku terus bekerja keras untuk mengadakan kegiatan vaksinasi massal di berbagai tempat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendatangi langsung perkampungan yang ada di kecamatan Huamual, tepatnya di Desa Loki. Sedikitnya ada lima kampung yang didatangi langsung anggota BIN daerah Maluku yang dikomandani Kabupaten BIN daerah Maluku, Rusendra Ikhwan. Lima kampung yang didatangi adalah Siaputih, Tanah Goyang, Desa Loki, Ola, dan Katapang. Di lima lokasi ini, lebih dari seribu warganya berhasil divaksinasi. BIN daerah Maluku menargetkan 3.000 warga di kecamatan Huamual bisa tervaksinasi sambil mengimbau warga agar tidak takut divaksin karena baik untuk kesehatan. Selain itu, warga diminta tidak mempercayai informasi hoaks tentang vaksin. Pasalnya dengan vaksinasi, tubuh semakin kebal menghadapi paparan virus corona. Kita tentu saja masyarakat datang beramai-ramai untuk divaksin. Kita sudah mengimbau masyarakat bahwasannya vaksin itu aman dan sehat. Halal juga, jadi tidak perlu khawatir. Target kita hari ini sekitar 3.000. Target kita hari ini dengan dari lima titik tersebut. Terakhir Pak, ada menarik tadi, ada bantuan. Nah ini untuk apa nih Pak? Betul, kita ada sedikit bantuan terhadap masyarakat. Kita bantu sembahko. Tujuannya tidak lain adalah untuk membantu masyarakat saja. Mungkin nilainya nggak seberapa, tapi cukup membantu masyarakat kita. Tujuannya adalah yang pertama membantu masyarakat, yang kedua menarik minat masyarakat untuk datang. Selain vaksinasi, bin daerah Maluku juga membagikan ribuan paket sembahko guna menarik minat warga. Dari Seram bagian Barat Maluku, kontributor Nusantara TV, Edwan Rukua, Sarminur Ali melaporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.